sali sali jumpa lagi di channel youtube awal problematis dengan video-video pembelajaran yang mantap kompleksif dan terstruktur kamu talibu biang buat yang mau mendukung channel youtube awal problematis biar bisa terus berkembang bisa Klik link Saweria di kolom deskripsi ini yuk Mari kita lanjut belajar bahasa Perancis kali ini saya membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul di benak pembelajaran bahasa sekalian yaitu kenapa harus pakai ide perasaan nulis sudah bener di pikiran kita di bahasa Indonesia udah bener tahu-tahu eh ternyata bahasa Perancisnya kurang de apa sih itu sebetulnya nah ini dia de itu adalah sebuah preposition bahasa Inggrisnya adalah off Oke terjemahan bahasa Inggrisnya adalah off ada juga from tapi pada konteks ini dia adalah sebagai off yang mau saya bahas ke teman-teman sekalian nah untuk apa di bahasa Perancis maupun di bahasa Inggris kok kita harus pakai de kok kita harus pakai off gitu bahasa Inggrisnya apa sih bahasa Inggrisnya adalah dari atau daripada nah ulasan tentang preposition ini sudah pernah saya bahas di materi tipe-tipe kata jadi untuk selengkapnya ini saya kasih ya link videonya di definition box yang ini saya mau fokus terus pada kenapa kita harus pakai de bukan berbagai macam bentuk denya itu ada apa gitu deladi de itu kepoin tuh ya yang ini kenapa harus pakai de di bahasa Indonesia itu de itu adalah dari atau daripada tapi penggunanya udah lebay pada bahasa Inggrisnya zaman sekarang kalau kita merujuk pada zamannya Soekarno Hatta Presiden Soeharto itu masih lazim misalnya menyebut angka daripada kemiskinan nah kalau zaman sekarang kita nyebutnya langsung angka kemiskinan aja gitu jadi sebetulnya apa fungsi dari de itu yaitu untuk menghubungkan dua buah kata benda di bahasa Perancis maupun di bahasa Inggris sama-sama harus pakai de harus pakai of yuk langsung aja yuk kita lihat contoh yang pertama nih setang concours de dance it is a contest of dance ini adalah sebuah lomba dansa nah untuk menghubungkan kata lomba dan kata dan saya itu enggak bisa enggak pakai daripada kalau di bahasa Perancis maupun di bahasa Inggris kalau di bahasa Indonesia zaman sekarang memang iya dibuang kita sih daripadanya itu tadi saya bilang lebay gitu tapi harus kalau di bahasa Perancis dan di bahasa Inggris jadi menghubungkan concours dan dosnya harus pakai de oke diingat-ingat itu memang aturannya seperti itu ya di bahasa Perancis maupun di bahasa Inggris nah kalau teman-teman kemudian bertanya-tanya kritis nih Monsieur André Pak André gitu ya bukankah ada bentuk de la di ya di preposition bahasa Perancis ma ada de la atau du itu yang of the kalau di bahasa Inggris ya di sini bahasanya yang of dan kapan kita pakai of dan bukan yang of the yaitu ketika dia umum bahasanya belum rinci kalau misalnya ini si kata dansanya ditambahin tengguh tengguh piring apalagi salsa itu baru dongs itu non feminang kata benda feminang maka setangkungguh de la dongs tengguh de la dongs salsa de la dongs piring gitu tapi kalau di sini kan umum nggak rinci dan sa apa gitu tarik apa jadi pakainya de oke contoh yang kedua setuin paha davyasyong it is a parade of aviation ini adalah sebuah parade dirgantara atau parade aviasi parade penerbangan gitu oke sama menghubungkan dua buah kata benda yaitu si parade dan aviasi atau dirgantara gitu ya harus pakai de atau off gitu jadi nggak bisa dibikin parade aviasiong prinsipnya sama dan ini tidak bisa konkur dongs harus pakai de dan ini umum jadi kita pakenya yang de dan bukan bentuk de la du de kepoin deh tuh di video tipe-tipe kata yang membahas preposition seutuhnya preposition de ya jadi teman-teman lebih jelas lagi yang belum nonton makanya tonton video itu tuh ada di description box lihat di sini pakainya bukan de persis tapi de apostrophe dan kenapa itu karena si aviasiong ini meskipun sama-sama dipakai dalam bentuk umum seperti halnya dongs tapi dia dari huruf hidup jadi kata yang dari huruf hidup itu pakenya preposition yang de apostrophe dan bukan de karena orang-orang frongoven tidak suka ketika vokal ketung vokal impaha de aviasiong de aviasiong ya jadi harus pakai de dalam bentuk de apostrophe nah perhatikan juga ini si ang sama un nya gender kata bendanya ini penting kalau ini dua buah kata bendanya disambung kalau ini bukan ini si e atau en nya nah jadi main gender kalau di bahasa brancis ya beda dengan di bahasa inggris yaitu main gender parat ini non-feminang maka pakenya un tau dari mana ini non-feminang akhirannya e si kungkuh udah ketahuan bahasa ini non-masculan karena apa akhirannya bukan e tuh jadi pakenya yang an oke kalau dalam bentuk de nya ya ini akan pakai le ini akan pakai la gitu ini yang e atau en nah kapan kita nggak memakai si de yaitu ketika dua buah kata yang disambungnya itu yang berkaitan bukan sebuah kata benda yaitu adjektif kalau adjektif atau kata sifat iya tidak pakai de contohnya ini ya makanya saya coret tuh silang tidak pakai de setang film romantik it is a romantic film ini adalah sebuah film romantis nah romantis ini adalah kata sifat kata bendanya apa romansa ya di bahasa Indonesia seperti itu jadi setang film romantik kata bendanya apa romance gitu loh nah romantik ini romantik ini adjektif jadi tidak pakai de sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat selatestasiung deresit daleks ayo yang sudah pernah ngambil ujian delf diantara teman-teman sekalian tau gak atestasiung deresit kalau kita baru lulus itu dapatnya ini dulu nih atestasiung deresit selang 3 bulan kemudian baru tuh muncul ijazahnya tuh dari Prancis nah ijazah pelulusan apa delfnya itu jadi pertama-tama dapat atestasiung deresit yaitu merupakan surat keterangan lulus sementara atestasiung ini sebuah non-feminang juga tau daripada yaitu akhirannya tion jadi selain akhiran e ciri khas akhiran feminang ini sedikit bocolan buat teman-teman yang sama kalian adalah tion masih banyak ciri-ciri yang lain tapi khusus saya bahas yang ini kalau teman-teman mau tau selangkap ini yuk belajar di opera ya selatestasiung deresit daleks nah ini adalah non-feminang tapi gak pakai la tau dari mana ya ini huruf hidup jadi sama prinsipnya kayak aviasung tapi ini pakenya yang la dalam bentuk l apostrophe gitu selatestasiung kemudian atestasiungnya mau disambung ke kata benda berikutnya yaitu reisit nah dia pakenya de gitu kalau teman-teman sudah tau pakenya de maka bukan pakai la bukan pakai le bukan juga pakai de la gitu ya ini umum umum gak ada kerinciannya keberhasilan apa gitu ya jadi selatestasiung de reisit selatestasiung de reisit kemudian ini alexnya pakai de apostrophe menghubungkan ke alex of alex of alex oh iya dari huruf hidup ya aviasung maka pakai de apostrophe seperti itu oke jelas ya kalau teman-teman jelas kalau teman-teman ada pertanyaan boleh mau mengapresiasi boleh tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan dia langsung tulis di kolom komentar boleh 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 nah kalau video ini juga channel itu operasi di sini informatif bikin teman-teman merasa mantap oke poin juga dong instagram dan facebooknya opk disitu teman-teman bisa dapetin hal-hal yang lain yang tidak ada di youtube ini yang tidak diulas di youtube ini jadi terus kepoin nah sekarang saya mau lanjut ke exercise latihan soal ya buat teman-teman sekalian supaya teman-teman berlatih untuk memahaminya jadi tonton video ini sampai habis nah ini dia nih latihan soalnya buat teman-teman sekalian pertama saya mau bedah dulu ini kata exercise yang dibahas inggrisnya adalah exercise itu pertama dia kalau dibahas inggrisnya kerjaannya bukan pakai S jadi bukan exercise tapi exercise dan cara bacanya adalah exercise exercise bukan exercise ya exercise di bahasa Perancis kenapa dibaca begitu karena X itu punya rada S satu S di tengah dua huruf hidup itu menjadi Z nah kemudian ini X tapi nyambung ke dua huruf hidup tuh ya menghubungkan dua huruf hidup jadi pakai Z juga X kemudian ER di dalam itu dibunyikan R kalau ada kombinasi ER di dalam itu dibunyikan R karena si huruf R itu mengandung bunyi E nya itu jadi kalau EXER kan nggak enak jadi EXER ya udah jelas gitu ya sekarang ini dia nih latihan soalnya teman-teman silahkan yuk tulis di kolom komentar pakai D atau nggak udah itu aja oke kapan harus pakai D tadi udah saya sebutkan kapan nggak pakai D kalau dia kata apa kata si kata si kata benda oke yuk setuin kompetisiun bla 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 batminton ini batminton oke setuin kompetisiun bla bla batminton pakai D atau nggak bayangkan bahasa Inggris ya pakai off atau nggak itu aja yang numero 2 nya setang festival bla 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 kuliner setang festival bla 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 kuliner ayo pakai D atau nggak pakai off atau nggak kalau di bahasa Inggrisnya cara mengetahuinya adalah apakah batminton ini kata benda atau kata sifat apakah kuliner ini kata benda atau kata sifat oke berikutnya yang nomor tiga yang nomor tiga setuin foto artistik setuin foto artistik nah apakah di sini perlu pakai D atau nggak ayo ini kata sifat atau bukan gitu yang keempat setin table bla 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 conference setin table bla 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 conference pakai D atau nggak pakai off atau nggak gitu conference ini sebuah kata benda atau kata sifat untuk mengetahuinya teman-teman bisa cek di kamus oke cek di kamus bahasa belanjik ada kamus yang bisa saya sarankan nih kamus lahus la rose atau kamus le petit robert le petit robert bisa disitu oke silahkan cek di internet aja nggak usah kamus yang fisik yang online dong ya sekarang udah susah kalau kita harus langsung mengandalkan fisik gampangan pakai online itu udah ini aja latihan soalnya pakai D atau nggak oke kalau teman-teman masih ada pertanyaan tulis di kolom komentar pertanyaannya apa kalau teman-teman suka dan video ini tentunya kasih like-nya dong yuk kalau memang ini mantap ulasannya maka bagikan nih video ini juga channel top of our world countries ke pembelajar-pembelajar yang lain supaya mereka juga bisa tercerahkan apakah harus pakai D atau nggak semoga teman-teman makin paham dan tetap semangat yang boleh subscribe subscribe dulu jangan top of our world countries nyalakan to lonceng notifikasinya jadi tiap kali ada materi baru ada video baru dari OPH ada ulasan baru teman-teman nggak ketinggalan bahasannya sampai ketemu di bahasan-bahasan berikutnya a bientot a bientot sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax